Di masa depan sebuah manusia menjadi peliharaan alien Tapi manusia ini dipelihara alien tuh bener-bener enak banget hidupnya Bahkan dia punya kasur, kamar mandi, bisa makan di meja makan, dan bisa nonton juga Tapi manusia tetap merasa tertekan ketika dia menemukan dambaan hatinya merupakan peliharaan alien lain Mereka gak bisa bertemu sesuka hati karena mereka tetap harus ikuti majikannya terus Bahkan kalau ketemu aja selalu dilarang Dan mereka bener-bener tersiksa banget karena cuma bisa ketemu di tempat penitipan peliharaan Itu pun terbatas sama kaca Makanya disini manusia tertekan banget Guys kalian tau gak sih berapa sebenernya tinggi dari teletabis? Mungkin terlihatnya pendek seperti anak kecil gitu kan? Nah ternyata diceritanya teletabis itu tingginya hampir 3 meter Ternyata lebih tinggi daripada rata-rata manusia Dan ternyata po yang paling kecil aja tingginya tuh 1,8 meter Sedangkan tinggi-winggi tingginya tuh hampir 3 meter Dan ternyata kelinci di teletabis juga merupakan spesies raksasa Siapa dari kalian yang suka nontonin teletabis? Anjing ini tiba-tiba ketemu peta harta karun Tapi majikannya gak ada yang percaya sama dia Awalnya si anjing lagi main di pantai Dia ketemu peta harta karun tersebut Tapi si majikan gak mau ikut cari Karena merasa itu tuh adalah tipuan doang Akhirnya si anjing pun berusaha Untuk nyari harta karun itu sendiri Dan tiba-tiba dia bener-bener ketemu dong Bahkan dia ketemu perhiasan Dan langsung kasih tau majikannya Dan ternyata perhiasan itu asli Tapi ketika majikannya sampai Ternyata perhiasan itu udah diambil Sama orang yang tadi ngintilin si anjing tersebut Si majikan pun berasa nyesek banget Karena gak dengerin anjingnya Kalau enggak dia udah kaya raya Cowok ini beli iPhone harganya Rp19.000 Tapi pas dibuka jadi kayak gini Awalnya sih dia beli seneng-seneng aja Tapi pas dibuka ternyata HPnya itu udah retak Dan kayak bekas Akhirnya dia minta ganti ke toko tersebut Eh ternyata HPnya terlalu besar Dan bahkan si toko mengaku kalau ini adalah iPhone 14 keluaran yang paling baru Akhirnya dia minta ganti lagi dong Dan kali ini kotaknya kayaknya bener nih Tapi pas dia buka Ternyata iPhone-nya itu kecil banget Bahkan dia harus ngeliat pake kaca pembesar Akhirnya disitu dia kasih kesempatan terakhir Untuk toko handphone tersebut Ternyata kali ini HPnya bener Tapi pas dibuka Ternyata itu adalah gagang telpon rumah Yang mana dikasih pajangan HP-HP-an doang So kalau kalian Kalian lebih pilih yang mana? Seorang suami kaget banget Ngeliat istrinya campurin racun ke dalam minumannya Jadi ketika dia dikasih minum sama istrinya Dia udah tau ada racun di minuman itu Akhirnya dia pun buang minumannya Pura-pura kalau dia minum Bahkan dia pura-pura pingsan Mengikuti permainan istrinya Ternyata si istri bukan hanya membuat suaminya pingsan Tapi meninggal dunia Supaya dia bisa bersama selingkuhannya Dan mengambil harta dari suaminya ini Tapi si istri gak tau Kalau suaminya udah manggil polisi Dan tiba-tiba ketika dia hidup kembali Si istri kaget banget Karena ternyata si istri di jebak dan dimasukin ke dalam penjara sama selingkuhannya Seorang istri nyesel banget masukin tangan ke dalam box ini Karena tangannya langsung hancur Karena di dalamnya ternyata ada pisau-pisau yang memblek-blek tangannya Pas dia lagi berdarah-darah Dia itu langsung minta tolong adiknya dong Tapi ternyata adiknya itu buta Dan adiknya tidak menyadari kakaknya udah berdarah-darah Sampai pas dia ngeliat tangan kakaknya udah benyek-benyek Dia langsung telpon suami dari kakaknya dong Suaminya pun langsung datang segera guys Tapi ternyata suaminya cuma peduli sama adik dari istrinya Dan ternyata suaminya beliin hadiah untuk istrinya Supaya istrinya meninggal dan dia bisa bersama adik iparnya Bocil ini setiap hari sedih banget ngeliat para bocil Afrika yang gak bisa makan sama sekali Nah terus tiba-tiba ajaibnya si bocil menemukan kotak kayak gini Yang mana apapun yang dia masukin ke dalam sana bisa menjadi dua Akhirnya si bocil langsung masukin dong roti yang ada di rumahnya Supaya roti itu menjadi dua dan dia bisa bagiin ke orang Afrika yang gak bisa makan Tapi saat dia kasih tau hal ini ke ayahnya Ayahnya gak mau bagiin ke orang Afrika Ayahnya malah memasukkan semua uang ayahnya supaya uangnya berkali-kali lipat Uangnya bukannya berkali-kali lipat malah jadi hilang Ternyata cuma orang yang berniat baik doang Yang bisa melipat gandakan sesuatu yang ada di dalam box itu Di rumah sakit ini setiap pasien sengaja dirusak kulitnya Jadi awalnya disini ada seorang cewek yang tergiur banget sama rayuan dari dokter Dimana dokter itu menjual skincare yang katanya skincare itu bisa bikin kamu cantik dalam sekejap Tapi keesokan harinya ketika dia bangun tidur Semua muka dan badannya bener-bener bontol-bontol semua Padahal sebenernya rumah sakit dan dokter ini memang jahat banget Dia sengaja membuat skincare yang bikin orang itu jatuh cinta Tapi sesaat kemudian semua kulitnya dirusak supaya mereka itu dapat dirawat di rumah sakit ini Dan si dokter bisa mengambil uang dari pasien-pasien bodoh ini Cewek ini selalu pura-pura dengerin musik ketika ngeliat ada nenek-nenek di bus Soalnya dia gak mau kasih bangkunya sama sekali Sampai akhirnya ketika cewek itu dengerin musik Ada satu cowok ini yang mau berdiri supaya si nenek bisa duduk Tapi ternyata ketika ceweknya sadar Si cowok yang berdiri dan memberikan kursinya ke si nenek Ternyata kakinya itu cacat Yang membuat si cewek merasa bersalah banget Karena dirinya memang sempurna Tapi hatinya gak tulus untuk membantu orang lain Malah egois banget Bocil ini selalu gak lulus ujian Karena dia kalau ngerjain tuh lama banget Bahkan akhirnya dia selalu di-adject sama temen-temennya Dan dikatain kalau dia bakal gak naik kelas Karena dia selalu lama ngerjain ujian tersebut Tapi tiba-tiba ada guru yang baik banget Yang langsung kasih pen ke bocil ini Ternyata si bocil selama ini gagal ujian Bukan karena dia bodoh dan gak belajar Tapi karena pennya itu ngadep terus Dan bikin dia lama nulisnya Pas dia udah pake pen yang baru yang enak banget ini Ternyata dia nulis cepet banget Bahkan temennya baru nulis nama dia udah selesai Dan itu ngebuat temennya jadi kena mental banget Karena bocil ini langsung jadi juara satu Cowok ini dikatain sama pemancing hebat di samping ya Karena dia mancing menggunakan lem Jadi awalnya disini ada pemancing yang handal banget Tapi kali ini dia kurang beruntung Karena dia udah tungguin bermalam-malam Tapi gak ada ikan yang mau nempel ke dia Sampai tiba-tiba dia ketemu satu orang aneh Yang mencoba untuk memancing ikan dengan menggunakan lem Disini dia pun langsung ngatain orang tersebut dong Tapi tiba-tiba ikannya bener-bener pada nempel Ternyata ini tuh adalah iklan lem guys Jadi siapapun yang mendekat ke lem tersebut Memang gak akan bisa lepas Cowok ini pulang-pulang mau ngomelin istrinya Karena semua rumah itu berantakan Dan gak ada yang diatur sama istrinya Tapi kali ini pas dia ngomelin istrinya Istrinya cuman tersenyum Dan langsung ngelempar dia dari balkon Bahkan setelah suaminya jatuh Itu membuat banyak banget keributan di luar sana Dan bahkan semua orang itu jadi ikut kecelakaan Karena suami ini dilempar sama istrinya Nah mulai saat itu si suami gak pernah berani lagi Ngomel-ngomel ke istrinya Dan selalu nurut aja Karena sekalinya dia ngomel Dunia langsung jadi berantakan kayak gini So makanya abis itu si suami masuk geng Suami takut istri Cowok ini lagi di padang gurun Dia pun menggali setiap hari Supaya mendapat setetes air Bahkan akar tanaman aja sampai di peras Dan akhirnya ada satu tetes air Yang mau jatuh ke lidah dia Tapi saat tetes itu udah mau jatuh Dia tiba-tiba dipanggil sama temennya Yang membuat tetes airnya malah jatuh ke bawah Disitu pun dia langsung nyesek banget dong guys Di salon ini gak pernah ada satupun orang yang mau dateng Tapi cowok ini penasaran banget Pingin coba dateng ke situ Dia pun bosan sama model rambutnya yang itu-itu aja Eh belum mulai digunting rambutnya Dia pun disuruh makan permen Bahkan ternyata permennya itu Permen yang sangat asem Yang bikin cowok ini bener-bener gemeteran Kejang-kejang kayak gini Ternyata tukang salonnya bener-bener merubah dia Karena dia bosan sama rambutnya Akhirnya dibikin jabrik karena keaseman Tanpa sih tukang salon melakukan apapun Ternyata pintar juga ya tukang salonnya Kisah 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 Terima kasih.